Di tengah pandemi COVID-19 dan mengatasi adanya siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti pemelajaran secara daring atau online, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan membuka donasi berupa laptop dan smartphone kepada masyarakat luas agar bisa ikut berpartisipasi. Donasi ini dibuka sejak awal bulan Agustus hingga tanggal 17 Agustus mendatang. Donasi ini terbuka bagi instansi maupun pribadi yang ingin ikut berpartisipasi. Hingga saat ini donasi disambut antusias oleh masyarakat, bahkan bantuan berupa laptop maupun smartphone layak pakai terus berdatangan. Saat interdata setidaknya ada seribu siswa di tingkat SD dan SMP di Balikpapan yang berasal dari keluarga miskin yang belum memiliki alat untuk mengikuti kegiatan belajar secara online. Bahkan nantinya siswa ini juga akan mendapatkan paket data selama 12 bulan menggunakan dana BOS. Memang yang kami inginkan adalah pertama mengetuk hati para orang tua yang mampu ya di tengah COVID-19 ini yang misalnya punya HP layak pakai dan masih bisa digunakan. Kemudian yang punya laptop masih layak pakai dan bisa digunakan. Kita harapkan mendonasikan ke kami untuk disampaikan kepada kita selanjutnya kita serahkan kepada para orang tua yang membutuhkan tadi. Yang ada beberapa kategori yang memang tidak punya HP, ada yang punya tapi digunakan bersama-sama atau juga digunakan orang tuanya bekerja. Nah Alhamdulillah walaupun kami sampaikan bahwa donasi ini kami lakukan mulai tanggal 10-15 Agustus. Kemudian penyerahan akan kami laksanakan tanggal 17 Agustus. Itu nanti upacara pendidikan terbatas di masing-masing kecamatan. Alasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan membuka open donasi laptop dan HP guna mempercepat dan mempermudah pembelajaran daring. Pasalnya jika menggunakan pengadaan menggunakan dana APBD diakui membutuhkan proses yang sangat lama. Terima kasih.